Tribunar sebuah truk dam terprosok dan terguling di sawah Desa Geragilan, Kejamatan Mojo Songo pada Minggu 30 April 2023 kemarin. Beruntung, sopir selamat dalam peristiwa tersebut. Sopir truk yang bernama Rizki Wijaksono mengaku kejadian ini berawal dari insiden pejaban. Truk bernomor polisi AD 1535SB yang ia kemudikan dari arah utara tiba-tiba mengalami pejaban saat di tikungan jalan. Dan untuk mengetahui kronologi lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tri Widodo dari Tribun Solo.com. Silahkan rekan Tri. Ya, Rizka dan Tribunar saya dapat kami laporkan dari Biolali bahwasannya ada sebuah kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah truk dam yang mengangkut tanah humus. Kecelakaan ini terjadi kemarin pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu cuaca hujan kemudian truk yang dikemudikan Rizki Wijaksono ini mulai dari arah utara dan kebetulan tepat di tikungan yang jalan kondisi kontur jalannya itu menurun. Truk tiba-tiba mengalami pecah ban sehingga Rizki tidak bisa berbuat banyak selain hanya bisa untuk terus mengendalikan laju kendaraannya agar tetap lurus. Namun, karena memang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri dari jalan tersebut banyak kendaraan sehingga Rizki yang tidak ingin mengambil resiko untuk mengorbankan orang lain, dia hanya bisa menjaga laju kendaraan truk bermuatan berat ini untuk tetap bisa melaju lurus. Namun, karena kondisi jalan menikung, truk pun langsung meluncur atau langsung masuk ke sisi kiri dari tikungan tersebut yang merupakan sebuah areal pesawan. Areal pesawan yang berlumpur ini pun setelah digasak ataupun terperosok ataupun truk ini terperosok ke dalam lumpur ini, truk langsung terguling. Lumpur yang ada di sawah tersebut pun masuk ke dalam kabin tempat Rizki mengemudi. Beruntung Rizki dapat menyelamatkan diri atau tidak dalam kondisi selamat sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja kecelakaan ini mengabatkan areal sawah yang baru ditanam sekitar dua minggu. Ini sebagian mengalami rusak. Meski begitu, pemilih sawah yang bernama Pak Wulan ini tidak, istilahnya tidak ingin memperpanjang masalahnya ataupun terkait pembicaraan ganti rugi, dia pun mempersilahkan kepada pengemudi truk untuk memberikan ganti rugi seikhlasnya. Kecelakaan ini juga tidak mengakibatkan kepancetan lalu intas di saat harus balik lebaran. Karena memang kondisi truk ini seluruhnya masuk ke areal sawah sehingga tidak ada sumbatan jalan di jalan dari keragilan menuju Telatar, Rizki. Terima kasih telah menonton!